Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Provinsi Jambi memprediksikan pancirop akan kembali terjadi di pertengahan bulan Februari. Ini disebabkan adanya peningkatan curah hujan di periode tersebut. Warga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun di Tanjung Jabung Timur saat ini tengah mengalami fase pasang air laut. Fase pasang air laut yang dirasakan masyarakat ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir ini bahkan berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat yang tengah mengalami pancirop. Menanggapi hal tersebut, petugas perakhiran cuaca pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika Provinsi Jambi, Okta Irawan, memprediksi fase pasang air laut ini akan berakhir pada 28 Januari 2023 mendata. Namun diprediksi akan kembali meningkat pada pertengahan bulan Februari mendata. Hal tersebut dikarenakan adanya fenomena alam yakni pergeseran belokan angin yang melintasi wilayah Provinsi Jambi hingga berpotensi peningkatan curah hujan. Saat ini memang di wilayah Tanjung Jabung Barat, Bola Tunggal, dan termasuk juga Tanjung Jabung Timur, wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi, sana ini memang terjadi banjir up. Dan memang pada bulan-bulan Januari dan Februari merupakan fase pasang air laut sehingga beberapa wilayah seperti wilayah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Barat memang kebetulan saat ini memang sedang dilanda banjir up. Dan ini sudah kita infokan sejak tanggal 18 Januari yang lalu dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 27 Januari. Sementara itu dengan fenomena pasang air laut ini, petugas BMKG menghimpau kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi kelompang dan tetap waspada saat akan melauk. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan